Wakil wali kota Depok, Imam Budi Hartono, merespons kontroversi rusaknya sejumlah alat di pemadam kebakaran. Selain menyinggung etika bekerja, Imam meminta petugas di lingkungan kota Madia bisa berkomunikasi dengan atasannya. Kemarin yang diviralin alat untuk motong pohon, kan motong pohon gak cuman di damkar. Jadi kalau kesulitan di damkar ada kesulitan, kita koordinasi dengan DLHK. Nah selama ini juga DLHK yang bekerja, mesinnya juga dari mereka, kalau dari damkar ingin membantu tenaganya pasti kami butuhkan juga. Ya kami berharap kalau ada masalah tidak usah juga keluar lah ya, karena ini kan memang lembaga sebaiknya sih memang diselesaikan. Sebuah etika lah ya. Pak, ada pembinaan gak sih Pak terkait orang yang muslim masuk? Oh iya pasti ya, karena kami punya kan satu institusi pemerintah, pasti nanti lewat damkarnya pasti akan dikomunikasikan. Ya permasalahannya apa, kalau cuma pengen ingin menang sendiri gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang memviralkan agar bisa dilihat oleh masyarakat gitu ya. Sebaiknya sih tidak begitulah kita bekerja bersama-sama dalam membantu masyarakat. Sebelumnya dalam sepekan, petugas pemadam kebakaran dan penelamatan Kota Depok, Jawa Barat, Sandi Butar-Butar, viral di media sosial. Karena mengungkapkan alat operasional pemadam kebakaran banyak yang rusak. Untuknya, Sandi yang dipanggil atasannya meminta pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan secara terbuka. Petugas damkar Kota Depok, Sandi Butar-Butar menerima panggilan untuk diperiksa atasannya. Sandi dipanggil bersama dua rekan kerjanya yang lain karena mengunggah konten soal sejumlah peralatan di tempat yang bekerja. Banyak yang rusak. Tidak hanya di satu kantor, Sandi juga sempat ke beberapa kantor dinas pemadam yang ada di lingkungan kecamatan dan di Kota Depok. Untuk para pejabat dinas pemadam kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria. Untuk tidak memanggil teman-teman saya, limpahkan kesalahan terhadap saya. Saya siap menanggungnya. Untuk penegak hukum, untuk tolong periksa bidang operasional dan bidang carana dan kerasi anana Kota Depok dinas pemadam kebakaran. Dan saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka. Sebelumnya, video seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di sejumlah kantor pemadam kebakaran Kota Depok rusak, viral di media sosial. Selain gergaji mesin, petugas ini juga menunjukkan rem tangan mobil pemadam yang tidak berfungsi. Kondisi ini disebutkan sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respons. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Adnan Mahyudin, tidak membantah adanya sejumlah peralatan dan peralatan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang rusak. Namun, menurutnya, kerusakan tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada warga. Memang kami akui ada beberapa mobil-mobil yang sedang dalam perawatan, yaitu perawatan dalam akar baik itu mesin, oli, maupun sarana yang ada di mobil pemadam. Pemadam Kebakaran Kota Depok, Adnan Mahyudin, tidak hanya dalam kopling, tidak hanya rem tangan, tidak hanya mesin, tidak hanya retoternya, tetapi kami ada mesin PTO. PTO itu power of otomatik ya, yaitu untuk yang biasanya menolong air, yang di belakang. Anggaran tahun ini, anggaran pemiaran itu adalah sebanyak 700 juta untuk 21 kendaraan, eh 29 kendaraan. Silahkan Bapak-Bapak bisa ini, berarti kalau diakumulasikan bahwa satu kendaraannya itu adalah sebanyak 22 jutaan.